Selamat malam semuanya, ketemu lagi di video saya teman-teman Di malam hari ini kita akan membahas real terbaru yang dikeluarkan oleh Daido Yaitu Daido Dymos Ultra seri PS-SW Sebelumnya Daido ngeluarin juga ya, Dymos Ultra tapi yang seri HS-SW teman-teman Nah buat teman-teman yang belum tau, itu perbedaannya ada di pertama warna spool Untuk yang seri HS itu warna spoolnya kuning teman-teman Sementara yang seri PS warnanya hitam Perbedaan kedua ada di kapasitas spool Walaupun sama-sama ukuran 3000, untuk yang seri PS ini itu memiliki kapasitas 15% lebih banyak teman-teman Kelihatan ya, seri PS lebih dalam Nah dan perbedaan terakhir ada di rasio Untuk yang seri HS3000 ini rasionya ada di 6.2 banding 1 Sementara yang seri PS ada di rasio 4.7 banding 1 teman-teman Nah dari kemunculan real PS ini akhirnya banyak sekali pertanyaan Bang lebih bagus seri PS atau seri HS? Bang pilih seri PS atau seri HS ya? Nah di video kali ini saya akan membahas kegunaan dari masing-masing real ini teman-teman Jadi semoga aja video kali ini bisa menjawab pertanyaan kalian dalam memilih kedua real ini Oke? Kita mulai dari pertanyaan yang paling banyak teman-teman Jadi lebih bagus seri PS atau seri HS ya? Nah kalau menurut saya kedua real ini sama-sama bagus teman-teman Cuma karena ada perbedaan rasio tadi sehingga real ini memiliki keunggulannya masing-masing ya Nah seperti yang kita tahu real PS ini atau real dengan rasio rendah memang lebih unggul atau lebih cocok untuk teknik jigging dan dasaran Sementara real dengan seri HS atau real rasio tinggi itu memang lebih cocok atau lebih direkomendasikan untuk teknik casting Kenapa bisa seperti itu? Disini saya coba jelaskan berdasarkan apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan selama memancing Oke? Nah kita mulai dari yang seri PS dulu teman-teman Nah kenapa seri PS atau real dengan rasio rendah ini cocok untuk jigging dan dasaran? Jawabannya karena real dengan rasio rendah itu memiliki torsi yang besar teman-teman Torsi itu adalah daya tarik atau daya angkat saat terkena beban Nah contohnya itu waktu kita jigging dan dasaran Seperti jigging ya kita menggunakan metal jig yang berat 80-100 gram Nah itu dengan torsi yang besar sehingga waktu kita retrip umpannya itu Itu bakal terasa enteng teman-teman Berbeda kalau kita menggunakan real dengan rasio HS Itu bakalan terasa berat Nah ini tidak bisa dipungkiri ya Kalau kalian memiliki real yang rasio tinggi dan rasio yang rendah Mungkin kalian bisa merasakan perbedaannya teman-teman Kalau saya cuma menjelaskan seperti ini mungkin kalian antara terima dan tidak terima ya Tapi memang kenyataannya seperti itu Oke? Nah sama juga seperti kita dasaran teman-teman Karena kita dasaran menggunakan tima ya Timanya kadang berat 1-on, 2-on, 3-on Sehingga dengan real rasio rendah ini torsinya besar Sehingga waktu kita gulung timanya itu Itu bakalan terasa lebih ringan teman-teman Dibanding kita menggunakan real dengan rasio HS Oke? Seperti itu Dan kenapa real PS ini tidak cocok untuk casting? Jawabannya karena rasionya terlalu lambat teman-teman Seperti yang kita tahu teknik casting cenderung memerlukan kecepatan ya Sehingga rasio yang tinggi memang lebih unggul Tapi perlu digarisbawahi Tidak semua umpan casting itu cocok menggunakan rasio tinggi teman-teman Contohnya seperti umpan-umpan dalam ya Seperti crankbait ataupun mino-mino yang lidah besar Itu memerlukan real dengan rasio rendah Kenapa? Karena umpan crankbait dan mino-mino lidah besar Lidah yang lebar itu memiliki daya hambat yang besar teman-teman Sehingga retrip menggunakan seri PS itu lebih enak dibanding seri HS Memang seri HS itu cocok untuk casting Tapi castingnya itu harus sesuai ya Harus sesuai Contohnya itu yang menggunakan umpan-umpan atas lah teman-teman WTD, swimbait, popper, spoon ya Soplur Nah itu kan umpan-umpan yang tidak memiliki hambatan Sehingga memang real HS itu lebih unggul teman-teman Oke, jadi sesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian Nah, loh berarti ini gak bisa dong buat umpan-umpan atas Tentu bisa teman-teman Kalau konteksnya itu bisa atau tidak Jawabannya memang 100% bisa teman-teman Tapi di video kali ini saya coba membahas lebih dalam ya Jadi kalian bisa tahu perbedaannya seperti apa Oke, jadi seperti itu ya teman-teman Semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan Memang benar Real dengan rasio HS cenderung digunakan untuk casting Tapi kembali lagi ke penggunaan kalian Kalau kalian menggunakannya untuk casting Toman Casting GT Cari-cari Tenggiri Ataupun casting yang menggunakan umpan-umpan atas Seperti yang saya jelaskan tadi Mino, sinking, ataupun apapun Yang umpan-umpannya tidak memiliki hambatan yang besar Memang yang HS lebih cocok Nah, tapi Tapi, kalau kalian castingnya cenderung menggunakan mino-mino dalam Atau crankbait atau mino dengan lidah-lidah besar Seperti casting tapa Atau casting di muara ya Biasanya di muara juga sering menggunakan mino dengan lidah-lidah besar Tentunya real dengan rasio rendah lebih cocok teman-teman Oke, jadi kembali lagi Ke kalian lebih seringnya mancing dengan teknik seperti apa Oke, sekarang kita lanjut ke yang seri HS Atau rasio tinggi Nah, seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman Real ini memang lebih cocok untuk casting Tapi untuk casting yang memerlukan kecepatan ya Seperti casting Toman Casting GT Cari-cari Tenggiri Ngoncer, ngoncer masih cocok Ngoncer masih cocok Soalnya ngoncer kan kadang kita menggunakan umpan hidup ya Umpan hidup Dan itu tidak memiliki hambatan yang berat lah Jadi sehingga seri HS ini masih cocok teman-teman Dan kenapa Real HS ini tidak cocok untuk dasaran dan jigging Karena real ini Rasionya besar teman-teman Rasionya tinggi Sehingga real ini memiliki torsi yang kecil Jadi saat terkena hambatan umpan metal jig Ataupun band ultima Itu bakalan terasa berat ya Dibanding yang seri PS tadi Lah berarti waktu kita strike ikan 3 kilo, 4 kilo Bakalan terasa berat Tentu tidak teman-teman Karena waktu strike ikan Kan kita pompa jaworannya Kita pompa Turun waktu gulung Pompa Terus gulung Jadi Tidak akan terasa berat Beda cerita Kalau kita strike Terus kita gulung seperti ini Itu tentu saja Bakalan terasa berat ya Mau seri PS pun Bakalan terasa berat teman-teman Soalnya gak kita pompa Kita cuma diam gini gulung Tentu bakalan terasa berat Loh Terus Bukannya kita melakukan hal yang sama bang Waktu mancing dasaran Kita juga pompa jaworannya Terus kita gulung Kita pompa Terus kita gulung Harusnya Real HS ini Tidak bakalan terasa berat dong Memang betul teman-teman Seperti itu Tapi Kenyataannya Mungkin sebagian besar dari kalian Baupun saya sendiri pun Sering melakukan ini Waktu dasaran teman-teman Memang awal-awalnya Kadang saya pompa ya Waktu mau naikin timah Waktu mau ganti umpan Itu saya Pompa Terus saya gulung Tapi Mompa timah itu Gak enak teman-teman Mompa timah itu berat Jadi kadang-kadang Ujung-ujungnya Saya diamkan Terus saya gulung Makanya Real HS ini Kadang-kadang Terasa berat Kalau untuk dasaran Beda Kalau Yang seri PS Timah pun Kalau kita gantung Kita gulung seperti ini Akan terasa Empteng Nah perbedaannya Di situ Kenapa Real HS ini Bakalan terasa berat Waktu di bawah dasaran Dan tapi Kalian pernah ngerasain gak Kenapa Waktu mompa Strik ikan Sama mompa Bandul timah Lebih berat Bandul timah Padahal timahnya Cuma 2 on Sementara ikannya Kita katakan 2 kilo Atau 4 kilo Seperti itu Ini ada 2 faktor Yang pertama itu Berat masa yang berbeda Saya contohkan seperti ini Ini timah 2 on Sementara ini ikan 2 kilo Nah walaupun Secara logika Lebih berat ikan Tapi Berat masa timah ini Jauh lebih berat Untuk turun Dibandingkan si ikan Jadi contohnya seperti ini Kalau timah Kita pompa Disini Dia dengan cepat Turun ke bawah Sehingga kadang-kadang Kita gak punya waktu Buat kejar gulung Seperti itu Sementara kalau ikan 2 kilo Walaupun dia 2 kilo Waktu kita pompa Disini Dia bakar turun Lambat sekali Bahkan melayang Kadang-kadang Nah hal inilah Waktu kita pompa Ikan Waktu kita turunkan Jawuran Kita bisa Menggulung Dengan sangat Ringan Beda dengan timah Kalau kita pompa Dia dengan cepat Turun lagi Cepat turun lagi Makanya Real HS ini Bakalan terasa berat Kalau cuma pompa Timah saja Seperti itu Dan faktor yang terakhir Karena faktor Kesenangan Waktu strike Kadang kita senang Sampai lupa Teman-teman Lupa apapun Lupa peleter Lupa lain-lain Jadi Real berat pun Terasa sangat ringan Karena kita happy Oke teman-teman Jadi itu dia penjelasan saya Mengenai Perbedaan Daido Dimos Ultra Seri PS Dengan Daido Dimos Ultra Seri HS Perbedaan ada di rasio Serta penggunaannya Secara garis besar Terus Kalau penggunaannya dibalik Ini buat Casting Dan ini buat jigging dasaran Aparelnya jadi cepat rusak Tentunya Tidak ya teman-teman Itu kembali lagi Ke penggunaan kalian Dan selama kalian mengerti Penggunaan dan kapasitas real kalian Itu real kalian akan baik-baik saja Teman-teman Cuman memang Seperti yang saya jelaskan tadi Kenyamanannya Dalam teknik tertentu itu Memang Setiap real berbeda-beda Teman-teman Mau real apapun ya Mau real merek apapun Selama rasionya Memang ada di Rasio rendah dan rasio tinggi Itu memang memiliki Keunggulannya masing-masing Oke Nah jadi segitu aja teman-teman Untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Buat kalian yang tertarik Dengan Daido Demos Ultra ini Silahkan cek di kolom deskripsi Jika kalian punya pertanyaan lain Tulis aja di kolom komentar Sampai ketemu di video saya yang akan datang Dadah